Guys, kalian pernah gak ngalamin seperti ini? Mungkin masalah kalian ada di daer tunernya. Jadi, di depan kita sekarang ini ada Gotoh Machine Head dengan variasi yang bermacam-macam ya. Ada yang Expose. Ada juga yang menggunakan Locking Tuner. Apa itu Locking Tuner? Jadi, ini adalah Locking Tuner dari Gotoh. Cara kerjanya adalah, putaran yang bundar ini adalah untuk mengunci. Mengunci di mana? Mengunci di bagian dalam sini. Kalau kita putar, dia akan menjepit sampai ke dalam. Kalian bisa lihat ya. Seperti itu. Keren ya? Keren dong. Kalian suka bingung gak sih? Apa pergunaan rasio? Ini ditulisnya adalah 1 banding 15. Berarti ada 15 gigi yang ada di dalam 1 dryer. Ada juga yang 1 banding 18. Ada juga 1 banding 14. Ada juga yang, kalau yang Scalor, mungkin 1 banding 12. Yang klasik ya. Kalau gak salah. Tapi yang paling penting adalah dari dryer tuner ini adalah akurasinya. Percuma kalau kalian mungkin menggunakan rasio 1 banding 18. Tapi kalau dia tidak presisi, percuma. Kita akan bandingkan ya. Bedanya apa sih sama yang murah kalau Gotoh. Jadi biasanya kalau yang murah, ini yang kebetulan warnanya gold ya. Ini bagus. Tapi kalau kalian mau cek, apakah dryer tuner itu bagus atau enggak. Biasanya di bagian kepalanya. Waktu diputar. Kalau yang bagus, putarnya rata. Kalau putar, gak akan kerasa ada putaran-putaran yang kayak mengganjal gitu di bagian dalamnya. Waktu diputar. Masalah yang umum terjadi pada dryer tuner itu adalah biasanya kalau dalam penggunaan yang lama, dia tidak akurat. Yang kedua adalah dalam pemakaian lama nanti ada yang goyang nih. Ada di bagian di sini biasanya. Yang goyang. Sama di bagian kepalanya. Kalian pasti pernah ngerasain kan? Kepalanya gak enak gitu waktu diputar si kepala dryer itu. Dan biasanya terlalu ringan. Itu yang gak bagus juga. Jadi waktu diputar, dia terlalu ringan. Atau kadang terlalu berat. Itu juga tidak bagus. Karena material yang dipakai juga tidak begitu bagus. Jadi durabilitasnya rendah. Kalian kan gak mau. Kalau di stage, tiba-tiba waktu kalian main. Tuningnya drop setengah. Drop seperempat. Naik seperempat. Pasti sangat mengganggu sekali. Terutama kondisi live. Juga kalian mungkin main di. Terserah. Mau kalian main di tongkongan. Mau main di live. Selama tuningnya tidak tuning dengan baik. Pasti sangat mengganggu. Terutama waktu bermain bersama yang lain. Percuma kan. Kalian punya dryer yang tampilannya bagus. Tapi tuningnya gak stabil. Dan akurasinya juga tidak begitu akurat. Jadi kalian akan kesusahan sekali. Waktu kalian memainkan instrumen kalian. Jadi kalian akan terkesan. Nenek ya. Oke. Kalau digotoh. Jelas. Stabil ya. Dan untuk warna-warna yang seperti. Misalnya warna gold. Yang gampang sebenarnya. Kalau warna gold ini. Biasanya warna yang paling gampang pudar. Tapi kalau digotoh. Dia kualitasnya bagus ya. Penggunaan lebih dari setahun pun. Dia warnanya masih seperti ini. Biasanya kalau yang biasa-biasa. Seperti ini. Mungkin penggunaan bulanan. Warnanya sudah mulai redup. Terutama bagian goldnya. Seperti itu. Jadi. Jangan pilih dryer yang abal-abal. Pilih dryer yang baik. Kalau gotoh ini memang dia made in Japan. Buatan Jepang. Gotoh ini materialnya pilihan ya. Untuk gotoh. Bagian sininya. Sudah dijamin gak akan goyang. Terutama untuk pemakaian yang lama. Bagian kepalanya juga dia stable. Steady. Kokoh. Kalau diputar dia akurasinya tinggi. Ada banyak pilihan dryer gotoh di kita. Bisa langsung kalian DM ke kita. Konsultasikan mengenai dryer tuner ini. Oke guys. Jadi dryer ini bisa kalian dapatkan di toko kita. Di Gitar Gitar Shop. Di Jalan Suka Senang 5 nomor 3 kota Bandung. Dan kalian juga bisa cek di toko online kita. Di Bukalapak, Tokopedia dan juga Shopee. Dan jangan lupa follow Instagram kita. Di at Gitar Gitar Shop. Karena kita di pada live Instagram disitu. Jadi siap-siap aja. Siapa tau kalian mau tanya-tanya. Langsung kita jawab setiap pertanyaan kalian disitu. Dan juga jangan lewatkan tips and tricks. Seputar Gitar Akustik di Youtube channel kita ini guys. Oke. See you next time. Bye.